Yo what's up guys, back to my channel, this is Osman Kitran Nah Dan sekarang Gue mau potong rambut guys, karena rambut gue udah panjang banget Kayak gini, udah kayak setan ya Udah pake topi terus gitu Dan potong rambutnya di Bawah pohon guys Tuh kayak gitu Di bawah pohon gitu Yaudah, sekarang kita langsung aja Disini udah ada si hair stylistnya Mas Ari, halo, hai mas Yaudah ini gue nanti mau potong Terus jenggot juga harus dilapiin Dibersihin, ini udah gak bener banget Gue udah kacau banget, udah 3 bulan guys 3 bulan gak potong rambut kayak gini Yaudah nanti liat aja kayak gimana Kita potong, langsung kita duduk kayak sekarang Ini guys ya Ini rambut gue kayak gini nih Blarrrrr Liat gak Udah panjang banget rambut gue udah parah banget Gila, udah bener udah kayak Leak Gapernah nih sepanjang kayak gini nih Oke guys, ini gue sekarang mau coba Potong rambut gue sendiri guys Kira-kira gue bisa gak ya potong rambut dengan Clipper kayak gini, gue belum pernah Kita coba aja langsung liat ya Ini yang lainnya gini mas ya Yaudah Iya Bener gak sih? Bener Bener gak bahay Bener Uhhh Bener 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 Bodo amat lah ya nanti kalo salah-salah Mas Ari bantu benerin lah Sia Gue gak takut Lagian jelek juga gak kemana-mana juga guys Nih gue gak liat kaca nih bodo amat nih Ngasal udah bodo amat Gimana nih pasangannya nih yang sebelah kanan Eh agaknya susah Sangannya melimpir-melimpir Yuk Widih jago juga gue Mantap Waduh ini dengan cukurnya bisa-bisa gak ngelaku ini Lama-lama gue yang jadi tongang cukur ya mas Tujuan baru nih gue selama corona dapet ilmu Kurangin yang bagian samping-samping doang Kalo gue mah gak takut sih Kalo salah yaudah Udah disang bagian belakang ya Iya gak keliatan Iya Ini udah ngasal ini mas Udah gak kaitan aku apa Iya Masih dapetnya aja Mantap Bener gak sih cara gue nih Bener Iya emang gitu Gue udah gak salah banget Kemarin pas sebelum pulang itu Gue juga sempet nyoba cukur sendiri Oh iya Oh bisa pake kaca belakang Susah juga Pegelnya minta ampun tapi tangan Soalnya kan melintir-melintir ke belakang Iya Oh ini gini nih tangannya Cepetnya gini nih Iya 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 Gini nih Kayak gitu Nah gini nih dapet nih koki Bener gak mas? Bener Dapet gue juga ya gue ya Mantap Potong rambut bawa pohon guys Bagi yang mau manggil mas Arief boleh loh Disini Boleh Boleh taruh nomor teleponnya atau gimana mas? Boleh Atau instagramnya 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 aku taruh sini ya Iya betul Nanti biar kalian kontak mas Arief DM aja Sampai jumpa Kalian liyengwat kan Anggit kanteng tinggit kanteng So ini Ya Ngod Apakah 的 H G H G G G Lo G G G G G G G ah ini baru gue tadi setan leak rambutnya gendrong banget ya kayak setan beneran gue ini iya nggak gitu ini berarti lumayan bekerja ya vitaminnya masih botak sih tapi masih masih botak sih tapi maksudnya mendingan lah gitu nah gua sekarang udah mandi guys udah selesai mandi terus tadi udah potong rambut gimana rambut gua lebih fresh ya lebih enaknya sekarang gue mau potong kuku karena kuku udah panjang kita langsung potong ya nah guys jadi sekarang aku mau cuci muka pake Lositang Precious Cleansing Foam kayak gini tuh yeah gaya-gaya beauty vlogger yeah hahaha well anyway gue nggak tau sih ini kan gue dikasih sama temen gue guys thank you Magda lu ngasih gua terus udah gitu sebenernya aku tadi udah cuci muka guys udah cuci muka tapi pakai sabun mandi karena gue tuh nggak pernah cuci muka pakai kayak cleansing foam atau kalau nggak pakai pembersih muka yang sewajarnya gue tuh selalu cuci muka pakai sabun mandi jadi kalau gue mandi pakai sabun Lux ya gue cuci muka pakai sabun Lux kalau gue mandi pakai sabun Dettol ya gue cuci muka pakai sabun Dettol sesuai badan gitu jadi gue nggak ada kriteria khusus sabun cuci muka gitu nggak ada nah ini gue mau coba dulu gue orang tau udah dikasih kayak apa kayaknya cleansing foam sih jadi harusnya bentuknya cleansing foam ya harusnya bentuknya foam gitu kita coba aja nih kayak gimana wow oke seberapa ya segini cukup kali ya guys ya nih tositangnya kayak gini terus kita coba aja langsung di wow wow langsung eh oh iya kacamata ya guys ya lupa kacamata aduh langsung di ini ya langsung di ini ya ini muka gue udah lembab guys udah gue gimana sih gini ya udah langsung aja kayak gini ya ini yang gue liat di youtube orang-orang kayak gini nah kayak gini bener nggak sih caranya cuci muka gini kan kalau gue sih kalau di shower gue langsung buuuu gitu aja udah kalau misalnya ini kan sekarang judulnya kan apa namanya men's groom, men's treatment gitu kan jadi ya soal ala gini gini gitu kan gini gini padahal ini mah lama banget kayak gini gila bisa mandi 1 jam kalo kayak gini itu kan expired datenya hah loh ini expired datenya 2016 guys nih keliatan nggak kayaknya nggak keliatan lah ya 2016 expired datenya ini nggak apa-apa ya langsung gue udah pake sekarang nggak apa-apa ya yaudahlah kulit gue dan kulit badak udah lah nggak apa-apa lah gue rasa sih udah nih gue sekarang udah bersih harus ya guys ya kita gue udah kayak gini gue langsung mau cuci muka mau dibersihin busa-busa aja udah udah seger guys udah berasa bersih mukanya pakai cuci muka pakai sabun atau bersih muka yang sudah expired 2016 berarti 4 tahun lalu gila ini nggak apa-apa nggak sih gue ngerasa kulitnya gue agak perikit tapi apakah gue sugesti atau nggak well I don't know bodo amat lah gue tuh nggak pernah yang namanya perawatan sama sekali guys yang namanya di peeling lah yang namanya di masker atau dia apa memang pernah coba-coba sekali-sekali tapi tuh kayak 2 tahun lalu gitu kayak udah 3 tahun lalu gitu terus gue tuh nggak pernah yang kayak di scrub atau apa jadi gue rasanya kulit-kulit sel-sel mati di kulit gue ini kayaknya udah hancur banget ya gue kayak nggak pernah perawatan sama sekali gitu gue cuci muka pakai sabun mandi dan gue nggak pernah maksudnya menggunakan krim-krim daily cream atau krim night gitu-gitu gue nggak pernah pake sama sekali sama sekali dan sekarang gue mau scrubbing muka gue karena gue yakin banget di sekitar sini nih banyak komedo dan banyak kasar-kasar gitu ya banyak deh aduh kulit gue kalo dipegang tuh kayak kayak tarutan guys nah ini ada Leila Cosmetics ini adalah sand massage cream peeling for smooth cream jadi ini adalah untuk scrubbing membersihkan wajah kita dari sel-sel kulit mati nih guys kayak gini belinya di pasar baru kalau nggak salah dan ini nyokap gue yang rekomendasi karena gue dulu pernah minta menyokap gue ini kulit aku kasar banget ya pengen tuh ngeenak banget yang aneh banget ya gini-nge-nge cokap gue bilang udah nggak usah beli yang aneh-aneh nggak usah merek-merek yang ada di supermarket itu itu semua nggak guna karena butiran-butiran pasirnya tuh tipis-tipis nggak bisa mengangkat potoran dengan baik nggak bisa mengangkat sel kulit mati dengan baik coba pake Leila katanya aku kayak Leila, 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 Leila apa sih tuh merek Leila tapi ternyata pas gue udah pernah cobain gue cobain dan ternyata ini bagus guys jadi ini udah belinya sekitar nggak tau kapan udah mungkin 2 tahun lalu tapi ini nggak masalah dipake bertahun-tahun nggak masalah dan makanya tuh sedikit banget guys makanya tuh nggak usah kayak banyak-banyak makanya sedikit aja tapi udah bisa bikin kulit tuh kayak bagus banget nah caranya adalah ya gue biasanya kita menggunakan baskom seperti ini ya pake baskom isinya ada air dikit guys ada air dikit terus yaudah tinggal diambil sedikit dipeperin ke kulit wajah gitu dan pakenya adalah nggak usah banyak-banyak pertama dikit-dikit karena keset tuh makin lama makin keset udah gitu kita langsung pakein air lagi supaya licin lagi biar nggak perih gitu guys ya kan oke kita langsung coba ya jadi kita basahin kulit kita sedikit guys supaya lebih lembab dikit aja ya karena kalo terlalu kering waktu kita menggeser waktu kita meng-apply si butiran-butiran kasarnya dan kita geser di kulit kita tuh teri guys jadi nih udah setengah-setengah basah begini kita ambil ini gue tadi udah potong kuku ya guys pot kuku udah menek tuh kita ambil diairin dikit supaya dia tuh kayak gitu bergerinjel-gerinjel langsung kita apply aduh kasar dia tuh butirannya kasar banget guys dia tuh bener-bener kayak pasir kayak kayak garam keliatan nggak kayak gitu kayak kayak butiran garam pasir gitu bener-bener kasar dan dan gede-gede maksudnya ini bagus banget sih menurut gue karena yang gue pernah beli-beli di drugstore lainnya gitu itu tuh kayak nggak terlalu apa ya butirnya tipis-tipis jadi nggak berasa kayak di peeling kayak nggak berasa ini secara kulit gue kan kulit badak ya nggak mungkin bisa kalau nggak mungkin keangkat ininya sel kulit matinya kalau yang tipis-tipis yang kecil-kecil gitu peelingnya nah ini fungsinya si bascom tadi gini guys kalau netes-netes ke bascom jadi nggak kotor terus kita bisa sambil kalau misalnya kita usap-usap terus nih kan bisa setengah jeman nggak usap beginian ini bisa kalau udah kering kan peri nih bisa peri nih jadi gue bahasin tangan gue lagi gue gini lagi berair lagi jadi nggak peri gitu ini gue jangan ngeliatin aja sih dari orang-orang dari nyokap gue kalau cuci muka kayak gimana gitu gue nggak pernah belajar kayak gini so gue ya so gue sih caranya diputar gitu kan kalau liat dari tasnya farasha gitu kan diginiin kok nggak dinaik-naikin gitu gosok terus sampe licin kalau bisa abis gosok 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 gitu maka gue sering tiba-tiba jadi Tom Cruise kok nggak jadi Siwon kok nggak jadi BTS kurang tambah lagi guys rata-rata sih gue denger orang-orang ngomong sih katanya ya sebulan sekali aja gitu Gue Kayaknya setahun sekali deh Belum tentu juga setahun sekali Biasanya disini nih guys Gue di daerah sini-sini nih Di hidung gue nih yang banyak Kulit mati, kulit-kulit Sel-sel yang keras-keras Kering-kering dan banyak komedo nih Ini gue lagi-lagi kaca Kulit gue udah pink semua ya, udah merah banget Terus katanya kalo misalnya Abis ini Abis di scrubbing ini Gak boleh kena sinar matahari ya guys ya, katanya ya Karena kulit kita lagi tipis-tipisnya Abis di scrubbing, terus kalo kena sinar matahari Ultrafidat langsung masuk ke dalam dan itu Akhirnya menjadi tauco, menjadi flag nih Gue ada flag disini, hitam gede nih Gara-gara Dulu Pulang dari Itali Jadi waktu itu gue ke Eropa sama nyokap gue Terus disitu summer panas Banget gitu, panas banget Gue bener-bener benci nih kalo udah pergi ke jalan-jalan Ke tempat panasnya panas banget Kecuali ke pantai, kalo pantai emang harus panas Terus Di Itali, di Roma tuh waktu itu gue inget Pulang dari itu tuh panas banget Kita ke beberapa negara ya guys ya Tapi pas panasnya tuh pas di Itali Dan gue ngerasa tuh kulit gue disitu tuh Kayak perih-perih gitu Kayak ga jelas lah kalo perih ga enak gitu Gue bener-bener gosong disitu Bener-bener merah-merah gosong Nah, pulang dari situ Mulai tuh timbul kayak flagnya kecil Kayak samar lah, samar-samar gitu Ga gitu Apa, keliatan Tapi gue ngeliat kalo ini mulai coklat muda nih gitu Makin tahun, makin Hitem dia Dulu ga keliatan di kamera Sekarang di kamera keliatan kan, nyata banget Kalo dulu di kamera ga keliatan Untung gue pake kacamata jadi Sekarang-kadang suka ketutupan kacamata gitu Dan ditambah lagi gue ke Komodo National Park Waktu itu kan Beuh Gue jemur Abis-abisan Bener-bener itu hitam kering Sampai kulit gue ngelupas Sampai udah kayak Mohon maaf ya Kayak kusta Ngelupas Dan kulit gue tuh jijik banget ya Itu orang rumah gue dan temen-temen gue ngeliatnya jijik banget Dan kulit gue tuh bisa nyebar di mana-mana Di ranjang Di meja makan Jadi kalo gue jalan tuh ada seriwing-seriwing Kulit lagi terbang-terbang gitu Nah, itu tuh Mulai flagnya jadi makin hitam Makin gede Makin kering banget Dan ini gue rasa harus di Orang-orang bilang sih harusnya di Dileser Gitu Sempet pernah gue pake cuka Sama baking soda mau gue Ilangin gitu Tapi gak bisa guys Itu gak akan pernah bisa Itu harus dileser Udah nih guys Gue udah Cuci muka udah Gue bersihin Scrubnya Dan langsung instantly Hasilnya Itu kulit gue langsung enak banget dipegang Duh Moist banget Langsung Halus banget Dipegang tuh langsung Kenyal gitu Langsung Kenyal Halus Lembut Di bagian-bagian sini nih Biasanya di bagian sini kalo dipikirkan tuh kasar-kasar Kayak ji banget tuh Kayak kulit apa Atau kayak kulit biawak gitu Tapi Sekarang halus banget Lembut Dan gue tadi abis mencet Komedo guys Gede banget Hitam banget Dan waktu gue Gede banget gitu Kayak satisfying Banget Gila Enak banget liatnya Nah ini Ini udah mendingan Komedo gue Jaman dulu Komedo gue tuh lebih Lebih jijik lagi Lebih parah lagi Ini enak banget guys Ini bener-bener Bicin Enak banget pokoknya Nah Sekarang gue Mau pake masker guys Jadi Gue diajarin sama temen gue Namanya Brenda Thank you Brenda udah ngajarin Dan Brenda ini Suka banget perawatan kulit gitu loh Jadi dia kayak bener-bener Concern sama Kulit wajah muka dia Dan dia Memberikan gue ini 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 free Jadi ini kayak gratisan dari ini free gitu guys Terus dia itu Kayak package untuk tester Atau package untuk traveling kit Yang kecil gitu Ini free Nah Gue diajarin dia Osmond kulit lu tuh kasar banget Gini-gini-gini-gini Ini gue kasih gratis buat lo katanya Ini Ini adalah untuk maskernya Lo pakai Di-apply di seluruh wajah Lalu abis selesai pake masker Lo pakai yang ini katanya Ini untuk melembutkan Tapi pakenya ini gue udah mau tidur pas malem Gitu kan Dan memang kan ini udah malem Dan gue bentar lagi mau tidur Yaudah langsung gue pake aja ya Ini maskernya Kayak gini guys Tuh Cie Cie Ini free Super Volcanic Pore Clay Mask Yaudah Langsung dipake aja tuh Bentuknya kayak gini Kalian semua pasti udah tau lah ya Semuanya udah pasti Lebih expert dari gue nih Produk dari Korea Gila ini Beku banget ya Keras banget Ini saking gue udah lama gak pake nih Kayak gimana Nah kayak gini Eh boleh gak sih gue kasih air dikit Karena ini terlalu keras gitu Kasih dikit lah ya Katanya sih cara makanya gitu gue dijadinya ya Nggak tau kalo gue salah ya Di apply Supaya dia Mengecilkan pori-pori Gitu Menghancurkan kulit gue yang kasar Tapi gak tau dibeli gak sih Soalnya ini kok kayaknya keras banget gitu Apakah ini kada luar selagi Aduh Gue kebiasaan nih gak baca-baca Gue mati tapi gak pernah baca dulu Eh Mungkin gak sih ini udah expired guys Tapi gak ada tulisannya Giniin Terus gue campur air dikit Baru-baru-baru Karena gak mungkin bisa Nah bener kan Jadi lebih bisa di-blend Di-blend bahasa gue Aduh Tau lah ya ini bener atau kagak Wah ini kayak gini lah Soalnya keras banget nih Eh tuh Masa begini Menggumpal gitu Karena kelamaan kali ya Gue udah gak pernah pake kelamaan gak sih Nah gue gak pernah sih Pemperawatan-perawatan kayak gini Gila ini Enggak ngerti ya cewek-cewek yang tiap malem pake Kayak ginian nih Tidurnya jam rata Coba kayak gini Sebelum tidur pake dulu Sebelum berangkat pake dulu Ini gue rasa sih Karena Kelamaan Di ruangan berase di kamar Karena gue kan selalu Nyalah AC 24 jam Gak pernah berti ya guys ya Gue gak bisa kalo panas dikit Jadi ini Dia kelainnya tuh Mengeras nih gue rasa Mungkin aslinya teksturnya Gak bergini-gini amat Yang di toko Ini yang ada tangan gue yang halus nih Kayak gue cara ngeplaynya juga salah kali guys ya Begini gak sih cara ngeplaynya Gue gak ngerti sih Ya maklumin aja lah guys ya Ini kan yang gue Gak pernah Ya ampun mental kesini dong dia Ya ampun ini Gak rata banget gue pakenya guys Ini bener-bener yang sini bolong Yang sini Keisi Yang ini gak Aduh Ini kalo kata Tasha Faracee ya Ini Makeupnya terangkat katanya Gak ngeblend Fondationnya gak ngeblend Gue udah gak ngerti deh Kacau kacau Apakah gue harus beli beauty blender Udah guys Intinya Seluruh wajah gue sudah ter-cover Dengan si Volcanic ini ya Katanya sih gue ada ajarin temen gue Itu 30 menit digiemin gitu aja Sambil kita melakukan aktivitas yang lain Oke guys Sekarang waktunya ngebersihin gigi Gue tuh Gigi gue tuh item-item guys Karena Gue kan dulu ngerokok Dan gue kan suka ngopi dan suka ngerokok dan suka ngeteh Nah gigi gue tuh jadi berstain gitu loh Jadi beritem-item gitu Jadinya Tadi gue diseket gigi juga Jadinya ini mau gue bersihin nih Dan gue kan Kuning Gigi gue tuh kuning Karena gue ngerokoknya dulu kenceng banget Sama kopinya tuh Disesehari 2 gelas kayak gitu Terus ngeteh lagi gitu Jadi Gue Ada trik cara memberikan gigi karang gue yang depan nih Yang sini nih 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 dong Ini kan hitung-hitung dong Hitung-hitung Gajak coklat-coklat gitu di tengah-tengah jadi kayak gigi Gigi Dan sekarang kan gak bisa ke dokter gigi ya Maksudnya Gue lagi gak mau keluar-keluar dulu gitu Karena pandemik ini Dan gue juga lagi Takutnya kurang sehat-sehat banget Jadi gue Menggunakan Baking soda Sama cuka guys Jadi ini Baking sodanya Dan ini adalah Cukanya merk Belibis Ini gue bukan mau masak guys Tapi ini gue mau bikin Ramuan Supaya gigi gue tuh bersih Nih ya udah Kayak gini Kita langsung siram tukanya Tuh Dia kan langsung Gitu kan Nah Lagi begini nih Lagi begini Kita langsung pake cotton bud Kita ambil Kita oles-oles Kita langsung ini-in Dan kita langsung pake di Bagian yang kita mau Hilangin stain-nya Di tengah Dari ini prosesnya berkali-kali guys Gak cuman sekali gini doang Perlu beberapa kali Diteken-tekan guys Ganti kepalanya Cocok lagi Gitu ya terus Udah langsung bersih Udah nih guys Sekarang gue udah bersihin gigi Gue sekarang mau menggunakan Minosep mouthwash Mouthwash ini Jadi Supaya Bakteri dan kuman-kuman di dalam gigi gue Itu bisa Hilang Gitu Karena Minosep ini bagus banget sih sebenernya Tapi rasanya gak enak banget guys Sumpah gak enak banget Cuman ya mau gak mau aja demi kesehatan Jadi gue abis Ini kumur-kumur Langsung gue sekalian bersihin si masker ini Lalu kita ke stack berikutnya Bruh Udah guys udah Nih gue udah cuci muka Dan Langsung halus sih Bener-bener halus Ini bener-bener memang sih selalu Dari dulu kalo gue pake ini Memang Si ini seperti ini Terus Mengurangi kadar minyak Dan mengangkat sel-sel kulit mati Dan mengecilkan pori-pori Katanya sih begitu ya Nah abis pake coklat ini Si maskernya Gue disuruh pake ini Lotion ini Ini katanya night creamnya buat tidur Sebelum tidur pake ini Orchid Enriched Cream Katanya Jadi Membalancing kulit kita Katanya supaya Memoisturize lagi Gitu Ya gue gak mau pake banyak-banyak Karena kalo gue pake ini terlalu banyak Sampai Banyak itu Terlalu Berminyak kulit gue Gitu Jadi gue pake dikit-dikit aja Hanya supaya Thermomix aja Gitu Gak mau terlalu Gila pakenya Sedikit aja Dan Udah gue pake gini ya Itu Gitu Ini biasa kayak gini udah bisa buat satu muka buat gue Cara pakenya bener gak sih? Kayak gini Ya pokoknya gini ya Gitu ya Cara pakenya ya Setelah Menggunakan produk ini Gue mau menggunakan Ini Regrow Forte Ini untuk rambut Untuk pria Gak pria juga sih Wanita juga boleh pake Karena rambut gue udah Udah botak guys Disini udah mengalami penipisan Jadi Gue harus Ranjen rajin Minum vitamin Gue minum vitamin Swiss Swiss Vitamin Swiss itu Untuk hair skin dan nail juga Katanya sih bagus banget Ini gue lagi treatment Bulan kedua Dan ini gue juga pake Udah lumayan lama Gue pake ini Udah mungkin Tahunan gitu ya Dan hasilnya ya Ada gitu Jadi lebih mendingan aja Si Regrow Forte ini Gitu Pakenya ini adalah Dua kali sehari pagi Dan malam hari sebelum tidur Tapi harus dalam kondisi Rambut yang bersih Gak boleh rambut yang kotor Karena akan semakin berpenyak Dan itu membuat Penyebab mau jadi ketombe Bla 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 Gue sih gak ketombean Tapi orang lain kan gak tau ya Mungkin bisa jadi ketombe Gitu Dan Harus kondisi kulitnya kering Makanya tadi abis mandi Gue gak langsung pake ini dulu guys Gue pake yang lain yang dulu Sampai kulit kepala gue udah kering Baru gue pake yang ini Gitu Harus bersih ya Kulit kepala kita harus bersih Dan akan buka di sebelumnya Udah Dipakein gini Pusat-pusat Ditekan-tekan sendiri Kerempat-kerempat sendiri Di rumah Sampai rata Sampai ke depan-depan nih Ini udah basah sih Jadi gak usah terlalu banyak lagi Udah deh Siap tidur Dengan begini Udah ya Udah gak perlu ada yang dipake lagi Jadi Yaudah kita tutup aja video ini langsung Thank you banget Sudah Menemani gue Menggunakan produk-produk Untuk Grooming dan Perawatan pria Which is yang Semua produk ini Sebenernya gak pernah gue pake Ini karena untuk konten Bersama kalian aja guys Semoga kalian terhibur Dengan Yang gue lakukan barusan Perawatan untuk pria Which is yang gak pernah gue lakukan Ini Luar biasa banget sih Gue Kalo tiap hari kayak gini guys Capek Gue guys capek Sumpah Terimakasih banget sudah nonton Video kali ini Semoga menghibur dan bermanfaat Buat kalian semua Kalo kalian suka sama video ini Boleh di like Subscribe Comment Dan di share See you on next video Bye bye